Intro Gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi, membeberkan alasan dibalik pencopotan Kepala Dinas PUPR Sungut Bambang Pardede pada 17 Mei 2023 lalu. Edi mengatakan pencopotan tersebut terkait kinerja. Edi juga meminta agar pencopotan Bambang Pardede tidak dipolitisir. Ia memastikan pencopotan tersebut murni masalah kinerja. Terkait pelaksanaan proyek multi-years pembangunan jalan dan jembatan senilai 2,7 triliun rupiah. Edi mengatakan tidak ada hubungannya dengan masalah pribadi atau personal. Ia mengatakan nantinya jika sampai 31 Desember 2023 pihak kontraktor belum kunjung menyelesaikan proyek, akan ada sanksi penalti. Diberitakan sebelumnya, Gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi, mencopot Kepala Dinas PUPR Sumut Bambang Pardede di hari yang sama saat Presiden Jokowi meninjau jalan rusak di Kabupaten Labura pada Rabu 17 Mei 2023. Bambang sebelumnya dilantik sebagai Kepala Dinas PUPR Sumut pada 5 Januari 2023. Yang bersama-sama tanggal 31 Desember 2023 dia harus tuntas selesai. Rukikah provinsi? Rukikah provinsi? Pak, rugi provinsi. Bekerja 10% tuntutannya ada 33% termin baru provinsi membayar. Provinsi tak akan pernah membayar kalau kerja itu tidak sampai. Itulah termin. Apabila nanti tanggal 31 dan mereka tak juga tuntas pekerjaan itu, ada finalti, ada 50 hari. Jadi semua ini ada prosedur, ada aturan main. Ada orang yang ngomong kesana, kesini, kesana, kesini. Terlalu banyak ngomong. Untuk itu kita bersama-sama mengawal berkhusus wartawan ini. Berikan yang objektif kepada masyarakat, berikan motivasi, berikan doa yang terbaik untuk kesejahteraan. Memang kita ini punya 3.300 jalan kabupaten. 3.300 km.